Ya, beralih ke kasus korupsi lain, sejumlah penyidik dari Komisi Pemberantasan Korupsi mendatangi PT Berantas Abri Praya. Dan KPK, setelah menetapkan dua orang pejabat PT Berantas Adi Praya tersebut sebagai tersangka kasus dugaan pemberian suap, penyidik KPK pun menggeledah PT Berantas Abri Praya di jalan DI Panjaitan, Cawang, Jakarta Timur. Dengan menggunakan tiga mobil, sejumlah penyidik dari Komisi Pemberantasan Korupsi mendatangi PT Berantas Abri Praya. Kedatangan para penyidik ini untuk melakukan penggeledahan di lantai tiga yang merupakan ruangan Direktur Keuangan dan SDM Sudi Wantoko serta Senior Manager Dandung Pamularno. Penggeledahan ini sendiri dilakukan setelah KPK sebelumnya melakukan operasi tangkap tangan kepada dua pejabat PT Berantas Abri Praya yang merupakan Direktur Keuangan dan SDM dan Senior Manager. Dari hasil OTT, KPK mengamankan uang sebesar 148 ribu dolar Amerika.